Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wahyini disini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Heidi identitas dari novel Heidi yaitu penulis Johanna Spairy penerbit PT. Ustama Putaka yang diterbitkan pada tahun 1995 dan jumlah lamanya yaitu 303 novel ini menceritakan tentang gadis kecil yang bernama Heidi yang tinggal dengan neneknya dan bibinya tetapi pada saat neneknya meninggal bibinya berinisiatif untuk mencari pekerjaan di luar kota dan saat bibinya diterima tetapi Heidi tidak bisa dibawa oleh bibinya ke luar kota maka bibi Heidi ini membawa Heidi ke gunungan tempat di mana tinggal kakek ALM nah Heidi ini dititipkan di paman ALM rumor yang beredar yaitu paman ALM ini tapi ternyata mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa hidup rukun nah paman ALM ini atau kakek ALM ini mempunyai sekumpulan kambing yang dipelihara di pegunungan yang memelihara kambing kakek ini yaitu seorang anak kecil laki-laki yang bernama Peter setiap hari Peter datang mengembalakan kambing kakek ini dan Heidi pun ikut bersama Peter untuk bermain setelah beberapa lama Heidi nyaman tinggal di pegunungan bibi Heidi pun datang untuk menjemput Heidi tinggal bersama anak dari saudara majikannya bibi Heidi ini karena anak tersebut lumpuh dan dan bibi Heidi ini mempunyai inisiatif untuk membawa Heidi untuk menemani Clara nah hari pun berlalu Clara pun mulai membaik berkat Heidi karena dia senang di berdasar menemani dia untuk bermain namun Heidi pun merindukan kampung halamannya yaitu pegunungan dia merindukannya kakek, kamekamek, Peter dan nenek Peter dia sangat ingin pulang tetapi bibi Heidi menolaknya saking rindunya dia dengan kampung halamannya dia sempat sakit dan meninggal jalan saat tidur dengan kasihan maka ayah Clara pun memutuskan untuk memulangkan Heidi ke kampung halaman yaitu pegunungan kakek alem dan setelah sekian lama Heidi pun bisa kembali menghidup udara segera di pegunungan kelebihan dari novel ini yaitu penumpukan toko dan alur yang sederhana membuat pembaca nyaman menikmati bacaanmu karena ceritanya ini tidak rumit dan memisahkan lelis kecil membaik hati dan tidak membuat pembaca itu lebih keras untuk menambah kalur karena termasuk bacaan yang ringan keindahan alam yang diseritakan juga bisa kita atasakan saat membaca novel ini kelemahannya itu mungkin kurang leget karena kelimaksinya itu kurang dapat karena termasuk bacaan yang ringan dan bahasanya ini termasuk bahasa yang baku jadi mungkin membaca lebih tidak nyaman dengan membaca dengan bahasa baku karena buku ini termasuk menceritakan tentang orang luar yang beri-liberisah yang dihengkai yang dihengkai